Siapa Dan Roth stiker tajam keturunan Indonesia yang tanda-tandanya bakal dinaturalisasi? Nama Dan Roth mencuat di tengah urung jelasnya status striker oleh Romanyi yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya oleh Romanyi Dan Roth merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC20 tersebut tergolong memiliki statistik dan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun Dan Roth telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 asist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapa sosok Dan Roth? Dan Roth lahir di Gronlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shintai Yong Lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Pemain yang kini mengenakan nomor punggung 11 telah bermain bersama FC Twente sejak di Akademi. Ia bergabung bersama Akademi FC Twente pada 2012. Kariernya berlanjut di tim senior hingga kini. Tanda-tanda dinaturalisasi Belakangan nama Dan Roth semakin santar disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Dan Roth disebut-sebut bisa jadi solusi bila Olero menyebatal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Dan Roth bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan teranyar di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Far di Batch Lim memberikan like. Tak hanya itu tampak dari daftar pengikutnya Dan Roth juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Batch Lim tersebut. Diketahui Far di Batch Lim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Chuaon, Sainepatinama, Tom Haya, Jay Idzes hingga yang terbaru Calvin Verdon. Mungkinkan itu sebagai pertanda Dan Roth bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi, patut ditunggu perkembangannya. Kabar baik, PSSI resmi umumkan naturalisasi dua striker grade A. Kabar mengenai proses naturalisasi beberapa pemain keturunan juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah oleh Romanyi penyerang FC Utrecht yang dirumorkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Meskipun oleh Romanyi masih mempertimbangkan banyak hal sebelum menerima pinangan PSSI, kabar terbaru menunjukkan bahwa proses naturalisasi ini berada di jalur yang tepat. Selain oleh Romanyi, nama The Androids juga mencuat sebagai salah satu kandidat naturalisasi. Pemain berusia 22 tahun yang kini bermain di FC Twente ini disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dan sedang dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini semakin diperkuat dengan interaksi di media sosial antara The Androids dan Fardy Bacdim yang dikenal sebagai sosok yang berjasa dalam membawa pemain diaspora ke Indonesia. Proses naturalisasi pemain diaspora menjadi bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia ini diharapkan mampu menutup kekurangan yang ada di dalam skuad Garuda. Erik Thohir dan PSSI sangat serius dalam proyek ini karena melihat kebutuhan timnas Indonesia akan pemain-pemain berkualitas agar mampu bersaing di level internasional. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Misalnya, kasus Maarten Paes. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh PSSI, termasuk dorongan dari Erik Thohir untuk memprioritaskan pemain timnas Indonesia di Liga 1. Diharapkan sepak bola Indonesia dapat terus berkembang dan bersaing di level internasional. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Glora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, dua gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Rido. Selain permainan Ciamik dan Pantang menyerah anak Asuh Sintayong, keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase tiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kejutan timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jaiden Oosterwalde, bidikan naturalisasi timnas Indonesia. Sehainepati nama kalah mewah. Jaiden Oosterwalde, pemain Belanda yang memiliki peluang dinaturalisasi timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikenal kerap melakukan tradisi naturalisasi bagi pemain asing yang memiliki keturunan tanah air. Kini nampaknya timnas Indonesia kepergok menaruh bidikan kepada pemain klub besar Liga Turki, Fenerbahce yang bernama Jaiden Oosterwalde. Diketahui Jaiden Oosterwalde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname yang bertempat tinggal di Belanda saat ini. Pemain jangkung ini memiliki statistik gacor yang sesuai dengan kriteria pemain timnas Indonesia. Berposisi sebagai back kiri, saat ini Jaiden sedang bermain untuk Fenerbahce FC dan turut menyumbang satu gol. Ia juga pernah bermain di Liga Eropa dan UECL Qualifiers. Jaiden Oosterwalde dikenal sebagai pemain serbabisa. Selain sebagai back kiri, ia dapat menempatkan diri sebagai back tengah dan gelandang kiri. Selain itu usianya yang muda bisa memberikan peluang emas bagi timnas Indonesia karena mampu bermain jangka panjang. Jaiden juga pernah merumput di klub besar asal Eropa yakni Belanda, Italia. Turki dan menjajal klub Twente FC dan Parma Calcio 1913. Bersama Parma Calcio, ia berhasil membukukan satu gol dan delapan gol di Twente FC. Hal tersebut auto membuat Sahine Patinama kalah pamor. Karena selama ini Sahine belum pernah merumput di klub sebesar Eropa. Catatan karirnya tersebut layak menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk bisa menaturalisasi Jaiden Oosterwalde. Diketahui pemain kelahiran Zwole ini mengawali karirnya dengan bergabung dengan klub lokal, ZAC. Kemudian ia memilih untuk hijrah ke Akademi FC Twente. Selama di klubnya tersebut, Jaiden terus menunjukkan potensi cemerlang yang membuatnya memilih untuk menaikkan kontrak profesional selama 3 tahun dengan FC Twente. Ia berhasil ditempatkan di tim utama dan mencatatkan 26 pertandingan. Performanya yang ciamik membuat klub asal Italia Parma melirik dan merekrutnya. Mampu bermain gacor di seri B, akhirnya Jaiden Oosterwalde dipindang permanen oleh Parma Calcio dan menjadi andalan tim tersebut. Berlanjut klub asal Turki, Venerbahce jatuh hati dan merekrutnya. Mengenal Jaiden Oosterwalde pesepak bola Belanda keturunan Indonesia Jaiden Oosterwalde pesepak bola profesional yang bermain sebagai back kiri di klub sepak bola Turki, Venerbahce. Oosterwalde keturunan Indonesia Belanda. Kabarnya ia diajak memperkuat timnas Indonesia. Dikutip dari transfer mark, Jaiden Quinn Oosterwalde atau Jaiden Oosterwalde lahir di Swole, Belanda pada 2001. Oosterwalde mulanya masuk akademi FC Twente. Disinilah ia mengasah keterampilan dasar dan taktik permainannya. Oosterwalde bermain untuk FC Twente U17 pada kemudian menjadi tim U18. Dia memulai debut profesionalnya bersama FC Twente di E-Divisie, Liga Utama di Belanda. Selama bermain di FC Twente, Oosterwalde tercatat dalam beberapa penampilan impresif yang membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diandalkan. Oosterwalde dipinjamkan ke Parma Calcio, klub sepak bola di Italia yang bermain di seri B. Sebelum akhirnya pindah secara permanen pada 2022 di Parma. Oosterwalde terus menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi bagian integral dari tim. Pada 2023, Oosterwalde bergabung dengan klub Turki, Fenerbahce, dan membantu klub ini meraih trofi Piala Turki. Pada 2021, Oosterwalde pernah menolak dinaturalisasi untuk tim Nas Indonesia. Berkarir di FC Twente, Oosterwalde sudah masuk tim utama kala, usianya masih 19 tahun. Ia sudah mempersiapkan masa depannya dan berambisi masuk tim Nas Belanda suatu hari nanti. Alasan itu pula yang membuat ia menolak tawaran tim Nas Indonesia. PSSI jawab kabar usahakan Kevin Dix dan oleh Romanyi bela tim Nas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Anggota PSSI Arya Sindelinga buka suara mengenai kabar yang beredar bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi 2 pemain keturunan untuk tim Nas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Keduanya adalah Kevin Dix yang bermain untuk klub Denmark, FC Copenhagen, dan oleh Romanyi, penyerang FC Utrecht di Eredivisie. Bersama back FC Twente, PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi tim Nas Indonesia pada awal 2022 namun gagal mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Sebelumnya pengamat sepak bola Ronny Pangamanan mengklaim bahwa ketua PSSI Eric Thohir berencana untuk menambah pemain keturunan di tim Nas Indonesia buat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bersama FC Copenhagen pada musim lalu, Kevin Dix mencatatkan 51 penampilan termasuk 8 di Liga Champions. Dengan perolehan 7 kartu kuning, 1 kartu merah, 4 gol, dan 2 asis. Kevin Dix berposisi sebagai back tengah namun pemain berdarah Ambon, Maluku, itu juga bisa bermain menjadi full badge. Sementara itu, Ole Romney hanya bisa mencetak sebiji gol dari 15 pertandingan dengan total 614 menit di atas lapangan bersama FC Utrecht.